syarat jama' takdim, apa saja kalau kita mau melakukan sholat di waktu yang pertama maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, tidak sembarangan disebutkan di dalam kitab Fathul Qorib wa syurutu jama'id takdimi salathatun syarat jama' takdim itu ada tiga al-awwaluh yang pertama ayyabda'ah bid zuhrih qoblal asrih wa bil maghribi qoblal isya'i harus dimulai dengan melakukan sholat yang pertama tidak boleh dibolak balik kalau duhur dan asar yang didahulukan wajib duhur jelas kalau maghrib dan isa' yang didahulukan wajib maghrib ustaz saya melakukan sholat asar terlebih dahulu baru duhur apakah boleh ustaz? tidak boleh, kalau kita sudah kadung membalik asarnya dilakukan baru duhur yang asar yang kita lakukan tidak dianggap yang dianggap cuma duhur harus sholat asar lagi jelas jadi kalau jama' takdim harus yang dilakukan yang pertama urut jelas semuanya? coba saya ulangi kalau duhur dan asar berarti yang harus didahulukan apa? duhur kalau maghrib dan isa' yang harus didahulukan adalah maghrib itu jama' takdim tidak boleh dibolak balik seandainya dia membalik seperti memulai dengan sholat asar sebelum melakukan sholat duhur lam yasihah maka tidak sah dan dia harus mengulang sholat asar setelah melakukan sholat duhur jika ingin melakukan sholat jama' seperti yang saya sebutkan tadi itu syarat yang pertama syarat yang kedua dan yang kedua niyatul jama'i niyatul jama'i yaitu melakukan niyat jama' awalas sholat di permulaan sholat yang pertama yaitu membarengkan niyat jama' dengan takbidatul ikhram jadi kalau jama' takdim kita harus memulai dengan sholat yang pertama misalnya duhur dan asar kita lakukan duhur dulu dan niat jama'nya harus dilakukan saat sholat yang pertama jadi ketika takbidatul ikhram sholat duhur Allah saya sholat duhur digabung dengan sholat asar langsung digabung seperti itu tidak harus jama'an takdiman atau majmuan tidak harus bahasa Arab kalau tidak bisa bahasa Arab dengan bahasa Indonesia tidak bisa bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa pokoknya menggabung ya sudah saya menggabung sholat duhur dan asar empat rokaat karena Allah jangan dibuat susah wismudah akhirnya karena gak tahu niat biasanya sekarang ini ya sudah gak dilakukan ada puasa Muharram misalnya supur Muharram niatnya gimana karena gak tahu akhirnya gak puasa langsung saja saya niat puasa Muharram selesai jadi jangan disusahkan dilakukan di saat takbiratul ikhram sehingga tidak cukup jika mendahulukan niat jama'an sebelum takbiratul ikhram kita berdiri mau melaksanakan solat duhur belum takbiratul ikhram sudah niat saya solat duhur digabung dengan solat asar karena Allah baru Allahu Akbar tidak boleh harus dibarengkan ya kan sudah dijelaskan penjelasan dulu harus dibarengkan dan mengakhirkan hingga setelah melakukan salam niatnya setelah salam lupa jadi duhur niat biasa baru ingat belum tak niatkan jama'an itu juga tidak boleh tetapi diperkenankan melakukan niat jama'an di pertengahan solat kalau di pertengahan solat pertama solat pertama waktu takbiratul ikhram lupa Allah saya solat fardu duhur itu kan ya 4 rokaat karena Allah padahal mau menjama'an dengan asar selama solat duhur itu belum selesai kita boleh oh iya ya lupa saya mau menjama'an dengan solat asar langsung diniatkan di dalam hati saya gabung duhur dan asar selama solat duhur belum selesai masih diperbolehkan untuk niat menjama'an tapi kalau sudah selesai tidak boleh nah ini misalnya kita menjama'an solat duhur dengan solat asar di waktu duhur maka sejak berniat solat duhur kita juga harus sudah berniat untuk menjama'an dengan asar niat untuk menjama'an ini masih dibolehkan selama solat duhur belum selesai jadi batas kebolehan berniatnya hingga sebelum mengucapkan salam dari solat duhur kalau solat duhurnya sudah selesai berarti solat asarnya harus dilakukan di solat asar di waktunya tidak boleh dijam'an lagi itu kesimpulan dan syarat yang kedua syarat yang ketiga yang ketiga adalah terus menerus jadi setelah melaksanakan solat duhur kemudian segera melaksanakan solat asar boleh ada jidda tetapi tidak boleh jidda yang terlalu lama misalnya habis solat duhur tidur dulu sampai satu jam berarti sudah tidak bisa jadi tidak boleh terlalu lama antara duhur dan asar ya minimal itu sebatas apa sebatas dua rokaat ringan jadi antara duhur dan asar asar itu batas panjangnya minimal dua rokaat maksimal dua rokaat tidak boleh lebih jelas semuanya kalau dipisah dengan ikomah boleh bandar saat solat duhur selesai kan berdiri lagi kalau jama'at nah antara duhur dan asar itu boleh dipisah dengan ikomah langsung terus sampai selesai langsung solat duhur jadi kalau kita solat menggabung antara duhur dan asar kalau mau melakukan solat duhur boleh adhan dulu habis adhan ikomah itu sunnahnya baru solat duhur Allahu akbar mau ke solat asar tidak perlu adhan lagi cukup ikomah Allahu akbar Allahu akbar as-shadun la ilaha illallah as-shadun na Muhammad rasulullah baru solat asar sudah selesai itu tentang jama'at takdim melakukan di solat yang pertama sebelum saya lanjutkan ke jama'at takhir ada pertanyaan silahkan kalau ada pertanyaan monggo kalau ada pertanyaan bapak atau ibu ah bapak monggo kemalang solat berjama'at di masjid terus apakah boleh asarnya di jama'at gitu ya kalau kita melakukan perjalanan misalnya kemalang jarak antara sini kemalang kurang lebih berapa 100 km berarti memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi berarti boleh dikosor juga ya karena sudah memenuhi lebih dari 80 ternyata si bapak ini mampir di masjid kebetulan di masjid sedang melaksanakan solat zuhur gitu kan apakah boleh saya ikut berjama'at disitu boleh kalau kita ikut berjama'at dengan orang yang sedang solat zuhur sempurna kan orang yang sedang solat zuhur itu sempurna 4 berarti kita tidak boleh mengkosor harus ikut imam sampai selesai 4 roka'at setelah salam boleh kita menjama'at asar langsung berdiri nah yang asar karena kita tidak berjama'at boleh 4 boleh 2 jelas kalau 4 ya solat 4 berarti solat jama'at biasa tanpa kosor kalau di kosor berarti cukup yang asarnya saja yang 2 roka'at langsung berdiri Allahuakbar saya solat asar digabung dengan solat zuhur 2 roka'at karena Allah jelas kalau yang zuhur apakah boleh ustaz saya solat 2 tidak boleh karena berjama'at dengan orang yang sedang solat sempurna seandainya kita tidak solat ikut berjama'at dengan situ boleh 2 roka'at 2 roka'at karena kita ikut yang zuhur harus sempurna 4 yang asar boleh di kosor selamat menikmati Terima kasih.